وَرَبْتِلِ الْقُرْآنَ تَرَبْتِيلًا Surat Allahab dan Surat Al-Ikhlas Baik sama ya kita menghafalkan tiga nada ini InsyaAllah kalau kita hafal tiga nada ini Kita bisa ingat dengan irama jiharkah dan bisa menerapkannya Nah saya ulangi kembali tiga nada irama jiharkah Nada yang pertama naik Nada yang kedua datar Nada yang ketiga turun Itu ya tiga nada irama jiharkah Baik akan saya contohkan cara penerapannya Di sini untuk rokan pertama kita gunakan surat Allahab Nada yang pertama naik Tambat siada abilah habi watab Nada yang kedua datar Nah setelah itu baru ayat berikutnya diulangi lagi dari nada yang pertama Bersama-sama kita baca surat Allahab ya Menggunakan irama jiharkah Bismillahirrahmanirrahim Tabat siada abilah habi watab Ma agna anhu maluhu wa ma kasab Sayasla naran zata lahab Wa amra'atuhu wa amra'atuhu ha'malatal ha'atab Fiji diha ha'balun min masad Allahu akbar Kemudian rokaat kedua kita gunakan surat al-ikhlas Saya contohkan penerapan tiga nadanya Nada yang pertama naik Qul huwa Allahu ahad Nada yang kedua datar Allahu samad Nada yang ketiga turun Setelah itu ayat berikutnya Ayat keempat karena ayat terakhir kita gunakan nada yang turun Atau nada penutup Nada yang ketiga turun Walam yakullahu kufuan ahad Nah seperti itu ya teman-teman Kita ulangi kembali ya Membacanya dari ayat satu sampai ayat empat Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Allahu akbar Baik Alhamdulillah teman-teman semuanya Seperti itu contoh bacaan imam sholat Dengan menggunakan irama jiharkah Pada surat al-lahab dan surat al-ikhlas Silahkan teman-teman hafalkan Tiga nadanya tadi ya Diulang terus sampai hafal Insyaallah ya diberikan kemudahan Dalam mempelajari irama ini Amin Rahman alamin Akhir rukalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh